Berikut ini update transfer Liga 1 terbaru untuk hari ini PSS Leman dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain berkebangsaan Yunani milik Dewa United yaitu Dimitros Kolopos Bali United dikabarkan akan mendatangkan mantan pelatih versi Bandung berkebangsaan Spanyol yaitu Luis Mila pada musim depan Pemain asing berkebangsaan Argentina milik persita Tanggerang resmi hengkang pada putaran kedua ini Bayangkara FC dikabarkan sedang mendekati pemain asing berkebangsaan Brazil yaitu Zair Kasetilio Bayangkara FC resmi mendatangkan pemain berkebangsaan Singapura yaitu Julpahmi Arifin Chandra Waskito resmi merapat ke Bersebaya Sebelumnya pemain berusia 29 tahun ini bermain di Liga Tarkam Trendy Julian Shah Pemain muda Persi Kediri ini resmi merapat ke Persita Tanggerang dengan opsi peminjaman Persija Jakarta Persija Jakarta dikabarkan tertarik untuk menatangkan pemain keturunan Indonesia yaitu Raja Neinggolan Sekarang ini pemain berusia 34 tahun ini bersetatus tanpa klub Asyap Gupron resmi merapat ke Persikap Kabupaten Bandung dengan opsi peminjaman Persi Bandung dan Persebaya Surabaya dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain bertahan Sabah Eksi yaitu Gabriel Feres Persi Bandung dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bektanggu Kuala Lumpur City yaitu Nat Kojir Du Persi Bandung pun dikabarkan ingin mendatangkan Giancarlo dari Kuala Lumpur City Keduanya adalah anak asuh dari Bojan Khodak Alex Agrewa pemain selangor EFC ini dikabarkan sedang didekati tim Sinoe dan Arema EFC Johannes Kandaimu dikabarkan akan merapat ke tim Liga 2 PSPS Pekanbaru Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!